Halo Assalamualaikum Selamat datang di resep hernis Cuaca lagi mendung dan sukanya hujan terus ya Pengennya ngemil tapi yang mudah bikinnya Nah kali ini aku bikin cemilan yang enak banget Dengan 3 bahan utama Cara buatnya juga gampang Tinggal diaduk-aduk aja Yang penasaran sama resepnya Yuk simak videonya sampai selesai Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu ya Terima kasih resep dan cara membuat Pertama siapkan wadah Lalu tambahkan 15 sendok makan tepung beras ketan Atau sebanyak 150 gram Kemudian tambahkan 200 gram kelapa parut Nah saya beli 1 bungkus ini Harganya 5000 rupiah 1 bungkus ini saya masukkan Semua kelapa parutnya Lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam Tambahkan 1 saset vanili bubuk Ini opsional Boleh pakai boleh enggak ya Aduk semua bahan sampai tercampur merata Sehingga teksturnya menjadi berbulir Nah untuk mengaduknya ini Tidak perlu ditambah dengan air ya Supaya hasilnya nanti tetap lembut Dan rasanya jadi enak Kalau ditambah air dan diaduk-aduk terlalu kuat Dihawatirkan nanti hasil akhir kuenya Teksturnya kaku dan rasanya jadi kurang enak Oke setelah adonannya tercampur merata dan berbulir seperti ini Sisikan adonan Siapkan gula merah Lalu sisir 1 keping gula merah Jadi gula merah yang saya pakai cukup 1 keping saja ya Sisir halus gula merah tersebut Sisikan gula merah yang sudah disisir halus Kemudian siapkan cetakan kue talam Cetakan kue talamnya tidak perlu dioles dengan minyak ya Isi cetakan dengan adonan tepung dan kelapa Nah ini tidak perlu ditekan-tekan ya bun Cukup seperti ini aja Nanti saat dikukus Adonannya akan menyatu dengan sendirinya Kemudian tambahkan potongan gula merah secukupnya Lalu timpa lagi dengan adonan tepung dan kelapa Kemudian adonan siap untuk dikukus Kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas Kukus selama 20 menit menggunakan api sedang Kukus sampai kue matang Setelah 20 menit kemudian Kue awuk-awuknya sudah matang Angkat kue dari kukusan Dan ini dia hasilnya Kue awuk-awuknya sudah matang Keluarkan kue awuk-awuk dari cetakan Cerangannya gemak banget tinggal dibalik aja Lalu dihentakkan Nah hasilnya seperti ini ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah selesai dikeluarkan dari cetakan Kue awuk-awuknya siap untuk dinikmati Satu resep bisa menghasilkan 20-24 kue awuk-awuk ya Selagi hangat kue awuk-awuknya bisa langsung dinikmati Dan ketika ditekan Teksturnya ini beneran empuk Gak keras sama sekali Di dalamnya ada gula merah yang meleleh Saya coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Tepung ketannya itu kan rasanya gurih Enak gitu ya bun Ditambah dengan gula merah yang meleleh Manis Wah ini enak banget Bisa jadi jajan favorit di rumah nih Untuk ide jualan juga bisa Tapi kalau untuk ide jualan dicetak agak gedean ya bun Karena ini kuenya imut-imut banget Mini-mini bentuknya ya Jadi kalau mau dibuat ide jualan Bisa dikemas dengan bentuk cetakan yang lebih besar Sekian video yang dapat saya sampaikan Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like dan klik subscribe Jangan lupa share di sosial media anda Supaya lebih bermanfaat lagi videonya Wassalamualaikum